Hai kalian mau tahu bagaimana cara mamacrilis memasak ikan kembung dimasak kare jadi ini kare yang tidak menggunakan santan ikuti terus video mamacrilis jangan di skip-skip ya supaya kalian tahu bagaimana caranya mamacrilis memasaknya tidak perlu lama tidak pakai biber cukup simple oke ikuti terus untuk yang baru bergabung silahkan like comment and subscribe nya karena subscribe kalian sangat membantu perkembangan channel mamacrilis ini Terima kasih kawan Halo assalamualaikum kembak to mamacrilis channel ayo kawan-kawan memasak ya dengan bahan seadanya jadi ikuti terus videonya jangan di skip-skip mamacrilis sudah mempersiapkan semuanya ya jadi disini ada ikan kembung disini ikan kembung yang udah mamacrilis goreng lalu disini ada tempe yang udah digoreng juga lalu disini ada ini ada worker ada tomat disini ada bawang bombay ini bawang merah bawang putih yang cuma dicincang diiris-iris seperti ini aja ya lalu disini ini ada eh jadi ini memakai saus kare ya kari kari atau kari itu ya jadi mamacrilis memakai brain ini ini ya Kim K ya jadi ini memakai yang seperti ini jadi ini rasanya agak sedikit pedas lalu disini juga mamacrilis menggunakan susu jadi disini tidak mamacrilis tidak menggunakan santan tapi menggunakan susu cair ya ini resep mamacrilis untuk hari ini bagaimana caranya mamacrilis memasaknya ayo ikuti terus videonya jangan di skip-skip jadi ikuti terus bagaimana caranya mamacrilis memasak ya jadi memasak ini sangat simpel sekali tapi boleh dilihat bagaimana caranya mamacrilis membuat masakan yang sesimpel ini menjadi heboh luar biasa disini masukkan sedikit minyak saja ya jangan terlalu banyak karena ini bahan-bahannya sudah digoreng setelah minyak panas baru kita masukkan disini bawang merah bawang putih dan bawang bumbaynya simpel ya mau masaknya enggak usah pakai tenaga jadi kalau masaknya itu simpel seperti ini ini gapurnya juga tetap besi enggak berantakan ya jadi baru kali ini ya kita memasak ikan tapi dimasak hari lalu disini tomat dan wortelnya kita masukkan terlebih dahulu karena memang ini yang belum masuk ya kita tumis-tumis sebentar sampai wortelnya itu matang bisa juga ini tempenya kita masukkan ya karena memang tempenya ini biar meresap bumbunya beri sedikit air panas simpel sekali kawan cara memasaknya ini masukkan ya bumbu kare nya bumbu kare nya kita bisa masukkan terlebih awal tapi susu cairnya nanti ya jadi biarkan tempe dan wortel serta bumbu lainnya ini meresap terlebih dahulu kita tutup jadi ditutup kira-kira 10 menit ya sampai semuanya benar-benar matang ini ya setelah ini tadi susunya kita masukkan setelah mendidih baru ikannya karena ikannya udah digoreng ya jadi kita memasak ini tidak memakai santan tapi memakai susu fresh seperti ini ya kalau kalian kalian mau menggunakan apa namanya menggunakan santan boleh kalau tidak enggak papa cukup seperti ini boleh dites rasa ya 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 enak untuk kalian yang suka pedas boleh ditambahkan cabai ya cabai giling seperti itu jadi ini tadi mama ceriwis menyisihkan jadi ada yang pedas dan ada yang tidak lalu ini tadi yang pedas mama ceriwis kasih ini cabai goreng yang udah di blender lalu kita masukkan kembali ikannya seperti ini jadi yang suka pedas udah disi udah yang tidak suka pedas udah mama ceriwis isihkan dan ini untuk yang pedas ih rasanya bagi kalian yang mau punya daun jeruk daun salam boleh ditambahkan ya enak lagi bila dikasih kemangi kalau tidak tidak apa-apa cukup seperti ini ini dia hasilnya ya jadi disini nih ada ikan kembungnya ada wortelnya ada tempenya wah ini mantap teman-teman udah gitu ini tadi rasanya itu karinya itu kan pedas ya jadi rasanya itu pedas gurih nikmat padahal enggak pakai santan loh ya tapi rasanya itu wow mantap sekali untuk kalian semua yang sudah menonton video mama ceriwis mama ceriwis ucapkan terima kasih yang banyak ya mama ceriwis hanya bisa menyajikan menu yang sangat sederhana tapi hasilnya luar biasa terima kasih